Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatan wasalaman ala rasulillah ammaba Apa kabar teman-teman SDLive School FIQMJ Khususnya Ananda kelas 1 SD Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tidak ada yang kurang dalam diri kalian Dan hari ini kalian harus semangat dalam belajar Nah teman-teman Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang Iya Tentang huruf-huruf hijaya dan tanda baca Al-Quran Yang disebut dengan Harokat Nah pertemuan kali ini Bertemu lagi dengan Kak Rizal Dalam pembelajaran yang terbaru nih teman-teman Pelajaran apa ya Mengenal dua kalimat syahadat Baik teman-teman Sebelum kita mulai Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Agar kegiatan hari ini Pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kompensi dasarnya dalam pembelajaran hari ini Kompensi dasarnya yang pertama adalah Mengenal benda ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua mengetahui pengertian syahadat dan maknanya Ingat Mengenal benda ciptaan Allah Setelah kita akan mengenal Kita mengatai bahwa Allah itu sangat besar Nah Terlanjutnya Materinya ada dua Pengertian syahadat dan lafal syahadat Ingat pengertian syahadat dan lafal syahadat Apa itu syahadat Sebelum kita belajar tentang apa itu syahadat Kita belajar tutup ini hadis Belajar Al-Quran Dan belajar Yang lainnya Diikutin ya teman-teman Kalau kita Apa namanya membaca suatu hadis Boleh membaca bismillah Boleh juga tidak Karena ini adalah hadis Diulang-ulang di rumah ya Apa artinya Kak Rizal Sebaik-baik kalian Adalah orang yang belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Jadi teman-teman Ada yang paling utama ya Kalau kita yang belajar Al-Quran itu Setelah memahaminya Kita harus mengajarkan kepada yang lain Apalagi teman-teman Sudah kelas 1 Berarti punya adik Yang sudah di TK Yang sudah di PAUD Teman-teman bisa mengajarkan Dan mengajarkan huruf-huruf ijaya Yang teman-teman sudah pahami Apalagi teman-teman adalah Siswa Siswi SD Lab School Yang sudah Belajar tentang Kiroati Nah Ya teman-teman Sebaik-baik kalian Adalah Orang yang belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Masya Allah Jadikan Al-Quran Sebagai cahaya Di semua kehidupan kita Selanjutnya Mengenal Benda ciptaan Allah Nah teman-teman Allah itu Menciptakan benda semua Yang ada di langit Dan di bumi Seluruh alam semesta ini Allah Lah penciptanya Jadi Semakin kita takjub Dengan ciptaan Allah Maka kita akan semakin Takjub dengan penciptanya Nah Ini adalah Gambar Hewan Yang ada di alam Ya Ini semuanya adalah ciptaan Allah Ada matahari Ada gunung Ada awan Ya Ada rumput-rumputan yang hijau Dan seluruh mahluk hidup Yang ada di alam Adalah ciptaan Allah Nah selanjutnya Ada gambar Apa ini teman-teman Tolong disimak ya Ini gambar Pemandangan Ya betul Pemandangan Ada Bukit Ada rumput-rumput Ada ilalang Ada batu dan air Nah Semuanya Hidup Semuanya arsi Itu berkat Sang pencipta Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini teman-teman Harus memahami Tentang materi ini Tentang Ciptaan Allah Setelah mengenal Ciptaan Allah Yakin Pasti kita akan selalu Dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya adalah Kita lihat Nah Ini juga pemandangan Ada Ada manusia Ada air yang mengalir Ada Rumput yang hijau Ada Sawah Dan Luar biasa Ciptaan Allah Jadi Semakin kita melihat Pemandangan Semakin Melihat kita Buka mata kita Maka Allah itu Sangat luar biasa Maka kita mengucapkan Masya Allah Selanjutnya Apa Kita ini sangat kecil Ternyata masih ada Benda-benda yang sangat luas Yang sangat besar Allah ciptakan Muka bumi ini kecil Kita tidak terlihat Teman-teman Ada lagi matahari Yang sangat besar Sekali Ada planet Dan Banyak Allah ciptakan Luar angkasa Luasnya sangat luar biasa Kita tidak bisa menjangkau Tapi Allah menciptakannya itu Dengan mudah Maka dari itu Kita harus Mengagungkan Allah Dengan melihat ciptaannya Dengan mengucapkan Masya Allah Nah Teman-teman Apa lagi Ini Nah Ada buatan Manusia Buatan manusia ini juga Apa namanya Tidak lepas dari Kekuasaan Allah Pesawat terbang Dibuat oleh manusia Tapi ada yang Menguasainya Dia butuh udara Dia butuh tekanan Dia butuh gravitasi Nah Itu semuanya Allah Jadi Manusia Ciptaan manusia Tidak lepas dari Allah Selanjutnya Ada lagi nih Teman-teman Adalah Sepeda Sepeda ini Harus kita gayu Harus kita Gayu Biar dia jalan Nah Itu juga butuh Kekuatan dari Allah Manusia Tanpa Allah Tidak bisa Berbuat apa-apa Ya teman-teman Jadi Manusia Diciptakan oleh Allah Mata Mata Telinga Hidung Ya teman-teman Allah ciptakan Ada lagi yang Paling luar biasa Yang membedakan Antara manusia Dengan hewan Yaitu Akalnya Nah teman-teman Inilah sepeda Buatan manusia Nah Ciptaan Allah Dan Buatan manusia Teman-teman Harus bisa membedakan Mana buatan manusia Mana ciptaan Allah Tapi Buatan manusia Tidak terlepas dari Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Paham sampai disini Mengenal Benda ciptaan Allah Semakin kita kenal Ciptaan Allah Maka kita akan Semakin mengagumkan Allah Subhanahu wa ta'ala Paham ya teman-teman Nah Yang pertama Kita lanjut Pengertian Syahadat Apa itu syahadat? Kita pelajari Syahadat artinya Persaksian Atau bersaksi Bahwa Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita Tidak ada Tuhan yang lain Tidak ada Tuhan dua Tuhan kita Ahad satu Dan kita bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Itu pengertian Syahadat Nah Ya teman-teman Jadi kita harus Yakin Dan kita harus bersaksi Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang harus kita sembah Dan Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Selanjutnya adalah Syahadat Syahadat adalah Rukun Islam yang pertama Mengucapkan dua kalimat syahadat Orang yang akan masuk Islam Harus membaca syahadat Nah Setiap Muslim Juga harus sering membaca syahadat Yaitu ketika duduk Tashahud awal dan akhir Ingat Tashahud awal dan akhir Kita selalu mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la muhammadun rasulullah Syahadat awal dan akhir Dan kita Bacakan setiap kita So Solat Nah teman-teman Paham ya Apa itu syahadat Syahadat adalah Persaksian Nah Sedangkan syahadat Adalah rukun Islam yang Pertama Nah Jadi Orang yang pertama Orang yang ingin masuk Islam Harus mengucapkan syahadat Dan setiap Muslim juga Mengucapkannya Ketika sedang mengerjakan Solat Yaitu Di bagian mana Di bagian Tashahud Awal dan akhir Paham ya teman-teman Tentang-tentang Pengertian syahadat Bisa dibaca-baca Bisa dibaca ulang-ulang Dipahami Oke Selanjutnya Ada lagi yang sangat luar biasa ini Nah teman-teman Harus bisa Membaca Lafal Syahadat Nah Bagaimana Kak Arizan Lafal syahadatnya Nih Kak Arizan akan ajarkan Yang pertama Syahadat itu terbagi dua Dikenal dengan sebutan Syahadatain Apa teman-teman Syahadat itu terbagi dua Dikenal dengan sebutan Syahadatain Syahadatain Dua kalimat syahadat Artinya Dua kalimat syahadat Yang pertama Tauhid Terdiri Kalimat Tauhid Yang kedua Terdiri kalimat Rasul Digabungin Menjadi Syahadatain Jadi ada syahadat Tauhid Dan ada syahadat Rasul Nah Ada dua ya Jadi syahadatain itu digabungkan Menjadi Syahadat Tauhid Dan syahadat Rasul Digabungin menjadi Syahadatain Jadi dua kalimat syahadat disebut Syahadatain Nah Paham sampai disini Paham ya teman-teman Jadi Syahadat itu ada dua Disebut dengan Syahadatain Gabungan antara Syahadat Tauhid Dan syahadat Rasul Oke Lafal syahadat Atau Lafal persaksian Yang pertama Syahadat Tauhid Apa itu syahadat Tauhid? Nah Kita baca-baca Berulang-ulang Oke Asyhadu Alla ilaha illallah Nah Setelah kalian membaca dengan baik Kita Kak Adisal akan bacakan dengan Nada Asyhadu Alla ilaha illallah Nah Asyhadu Alla ilaha illallah Sekali lagi Asyhadu Alla ilaha illallah Jadi Nustu kunni itu Melebur Melebur ke huruf dalam Jadi tidak An Tapi Al Al Asyhadu Alla ilaha illallah Artinya Aku bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah Jadi kita harus bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah Setelah kita bersaksi Kita tidak boleh lagi meninggalkan sholat Tidak lagi berbuat-buat yang tidak baik Jadi kita harus Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Mengerjakan perintahnya Dan menjauhi laranannya Ya teman-teman Nah Selanjutnya Syahadat Rasul Apa itu syahadat Rasul? Nah kita baca berulang-ulang Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Sekali lagi Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Apa artinya? Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad putusan Allah Nah kalau kita gabungkan Syahadat Tain Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Coba teman-teman yang membaca di rumah Ya Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Artinya Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad putusan Allah Ingat teman-teman Dipelajari di rumah Diulang-ulang tentang Syahadat Tauhid dan syahadat rasul Digabungkan menjadi syahadat Tain Nah Baik teman-teman Sebelum Kak Rizal tutup Mari kita Bernyanyi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad putusan Allah 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 La ilaha illallah Kita ulang ya teman-teman La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tidak ada Tuhan selain Allah Sekali lagi bersama-sama Satu, dua, tiga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jadat Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah Allah, Allah La ilaha illallah Nah, teman-teman Akhirnya, sekian Dan terima kasih atas Semangatnya teman-teman dalam belajar Kak Rizal mengucapkan Apabila Kak Rizal ada kekurangan Dan kehilangan dalam mengajar Mohon dimaafkan Karena kelebihannya datangnya dari Allah Dan kekurangannya datangnya dari Peribadi Kak Rizal sendiri Dan teman-teman bisa mengulang-ulang Materi ini di rumah dan bisa membahas Materi dua kalimat syahadat Jadi, dua kalimat syahadat Sangat penting kita pelajari Dan selalu kita amalkan Dalam kehidupan sehari-hari Ingat, dua kalimat syahadat Antara syahadat tawhid dan syahadat rasul Digabungkan menjadi Dua kalimat syahadat yang disebut dengan Syahadat ta'in Sekian, mari kita bersama-sama Mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh